Intro Guys, sekarang berada di Dusun Pelambungan Desa Triwitadipantul Saya berada di sekitar bendung atau bendungan kami Joro Yang merupakan bendung atau bendungan Yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi-Dodo 31 Desember 2019 yang lalu Jadi fungsi dari dibuatnya bendung ini Bendung kami Joro ini Untuk meningkatkan intensitas panen Karena detik air yang bisa keluar sekitar 500 meter per detik Dan juga bisa mengalir sawah sekitar 2370 hektar Di atas bendung itu juga merupakan dibuatkan jalan Yang menghubungkan antara Dusun Pelambungan Bantul Dengan gusung tali wiru pulang togo Jadi ada dua fungsi Disamping hanya disamping bendungan Tapi juga fungsi sebagai jembatan Nah ini jembatannya bentuk ini bagus banget Kalau tidak salah Proyek ini mengelang Rp229 miliar Sekarang kita lihat taman kami Joro Yang berada di barat sungai seperti apa Sekarang saya melintas dari arah simur Dari Dusun Pelambungan Bantulgo Ke arah Kali Wiru yang berada di Bantulgo Jadi panjang jembatan ini 161 meter Dengan lebar 3 meter Bisa dilewati dua kendaraan Khusus motor Jadi bisa dari dua arah Tapi saya lihat motor cukup kencang lewat disini Padahal di bawahnya ini Debur air begitu Kencang dan Geras cukup Geras air ini Serem juga Nah saya sudah sampai ini Di ujung jembatan Kita disambut Selamat datang di Kulang Rogo Saya berada di posisi Sebelah barat sungai Saya melihat ke utara Jadi pemandangan begitu indah Antara air dan bukit Dan sekitar sungai itu Kontras sekali warnanya Dan nampak sejuk Guys jadi air dari kami Joro ini Bentung ini Itu bisa menghasilkan persediaan air baku Untuk wilayah Bantul Kulang Rogo Jogja Dan tentunya juga Mendukung Ketersediaan air untuk Bandara internasional Yogyakarta yang baru Di tengah tiang penyangga Itu semuanya Terlihat Banyak sangkutan Kayu-kayu Atau ranting Atau sampah Tapi secara umum Air masih bisa mengalir Dengan lancar Ini gambar diambil dari Barat sungai Tepatnya di sisi Barat Gaya Kalau kita lihat Di tengah itu Ada delapan Tiang penyangga Sembatan Yang berada di tengah Ada delapan Tiang penyangga Terlihat di siang hari Hari kerja pun juga banyak Yang mancing Salah satu keunikan Kota Jogja Jadi selalu menyertakan Honocoroko Untuk tulisan-tulisan Di tempat umum Jadi Jogja Memang luar biasa Tidak pernah meninggalkan Sejarah dan Budaya Guys Kalau ke Bentung Amijoro Saya rekomendasikan Pagi atau Suri hari Karena kalau siang itu Panas Jadi disini Tidak terdapat Pohon besar Untuk karena itu Saya rekomendasikan Pagi atau sore Sekarang saya Berjalan Ke arah Timur Jadi arah-arah Ketimur Ini jembatan Terlihat Pelangan Karena memang hari ini Hari kerja Jadi kalau hari Satu Dua Hari ini pun Jembatan ini Banyak Di penerbit Pemunjung Jadi Kita tidak bisa Melantas Begitu Nyaman Atau Bipas Karena Di sekitar sini Pernyata yang selfie Jadi sekitar Kami Coro Tak janya Seperti ini Di saat hari bercer Cukup bagus Dan Memang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!